Dan yang aku kurang suka sama produk ini kalau kamu pakai 2 ruas jari itu udah kebanyakan banget jatuhnya seperti kita pakai day cream ya Halo sahabat Nova apa kabarnya nih kembali lagi bersama aku Cika dan di video kali ini Cika akan mereview sebuah produk sunscreen dari Rizda Beauty Care Nah sahabat Nova seperti yang kita ketahui bahwa sunscreen ini memiliki peran penting untuk menjaga kesehatan kulit kita dari paparan sinar matahari Apalagi buat sahabat Nova yang sering banget beraktivitas di luar ataupun beraktivitas di depan gadget kamu ataupun laptop kamu Itu sangat penting menggunakan sunscreen jadi secara keseluruhan ketika kamu menggunakan sunscreen gak hanya di luar rumah saja Tapi kalau kamu di dalam rumah tetap menggunakan sunscreen Sebenarnya Cika udah sering banget membahas sunscreen dan juga udah sering banget mereview sunscreen Dan aku gak ada habisnya akan sharing terus ke sahabat Nova tentang sunscreen terbaru Salah satunya seperti yang aku punya yaitu Rizda Beauty Care Disini dia packagingnya menurut aku cukup girly banget karena dia memakai paduan warna pink dan juga warna orange Dan dia tuh full banget sama beberapa motif dari packagingnya Nah Rizda Beauty Care ini merupakan monsterizing sunscreen with UV protection dan ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit Jadi buat sahabat Nova yang memiliki jenis kulit kering, berminyak, berjerawat ataupun kombinasi Masih bisa menggunakan produk sunscreen yang satu ini Dan mereka ngeklaim kalau produk yang satu ini lightweight dan juga non-sticky Untuk kandungannya sendiri mereka udah nge-highlight pada bagian depan Dia ini ada kandungan titanium dioxide, ada niacinamide, ada rose water dan juga hyarunate Jadi bener-bener dia nge-highlight beberapa kandungan yang emang udah bagus banget dalam dunia persekinkera Nah untuk produknya sendiri seperti yang ada di tangan kanan aku Dia itu berupa kayak gini dan isinya itu 50 gram Udah ditulis di sebelah sini Di bagian depan sama seperti packaging depannya ini Dan di bagian belakang beberapa manfaatnya yang pasti dia ngeklaim Kalau bisa mencerahkan, melembabkan kulit dan menjaga kulit kita dari paparan sinar matahari Oke untuk expirednya sendiri disini mereka kasih tau sampai tahun 2023 Menurut aku untuk sunscreen yang bisa kita pakai setiap hari Bahkan kita reapply terus Ini pasti bakal cepat habis sebelum tahun 2023 Oke untuk packagingnya ini menurut aku masih ada kesan feminimnya juga Campuran pink dan orange banyak juga motif-motif yang girly Dan untuk cara pemakaiannya sendiri sama seperti produk sunscreen pada umumnya Kita pakai dua ruas jari Di sini Cika akan taruh sekitar dua ruas jari Oke ini dia sunscreennya sekitar dua ruas jari Dan dia ini meskipun padat Tapi agak cair Kamu bisa lihat sendiri Aku tadi naruh di atas tapi tiba-tiba udah turun Langsung aja aku akan aplikasikan ke wajahku Nah sahabat Nova bisa lihat sendiri Di sini dia membuat kesan white case Jadi menambah tone kulit aku menjadi lebih putih Dan yang aku kurang suka sama produk ini Kalau kamu pakai dua ruas jari Itu udah kebanyakan banget Jatuhnya seperti kita pakai day cream ya Oke ini udah tebal banget Aku akan lanjut beresin ini Nah sahabat Nova inilah kondisi wajahku Setelah menggunakan produk dari Rizda Dia yang tadi aku bilang ada kesan white case nya Jadi menambah tone kulit aku Kamu bisa lihat sendiri Di sini tuh masih ada putih-putih Dan aku harus meratakan banget Cuman yang tadi aku bilang Dia itu agak cair Tapi pas aku aplikasikan Dia langsung mengunci kelembapan yang ada di kulit wajahku Nah ini merupakan poin plus Buat kita yang memiliki kulit kering Ataupun kombinasi kering Ini rekomendasi banget sih menurut aku Bahkan aku udah pernah pakai seharian Ini masih tetap aman Dan yang aku rasain juga Dia ini memiliki aroma Iya menurut aku Aromanya tuh kayak bedak bayi Jadi bener-bener terasa nyaman Dan menyegarkan banget ketika aku cium Oke ketika aku pakai produk ini Juga setelah sekitar 3-4 jam Dia ini justru membuat kulit aku menjadi lebih berminyak Bukan glowingnya sahabat nova Tapi berminyak Jadi aku bener-bener harus tap-tap wajahku Menggunakan tisu Sebenernya wajahku itu berminyak Pada area tizon doang Tapi ketika pakai produk ini Seluruh wajah aku itu Seperti aku memiliki jenis kulit berminyak Dan ini agak sedikit poin yang kurang aku suka sih Dan poin terakhir Mereka ngeklaim Kalau produk ini terasa ringan Ketika kita aplikasikan Tapi faktanya di wajah aku Pakai produk ini terasa berat Jadi ya lumayan lah ya Ada poin negatif sama positif ya Dari produk Rizda ini Nah buat sahabat nova Yang mungkin sudah penasaran Memang berapa sih harga produk Dari Rizda Beauty Care Monsterizing Sunscreen with UV Protection ini Nah produk yang satu ini Dibanderol dengan harga 147.000 rupiah Nah bagaimana nih Kira-kira sahabat nova Ingin gak sih Menggunakan produk ini Atau mungkin diantara sahabat nova Sudah pakai produknya Yuk terus di kolom komentar ya Dan seperti biasa Sahabat nova Rasanya kurang lengkap nih Ketika Cika mereview sebuah produk Tapi tidak kasih bintangnya Jadi dari bintang 1 sampai 5 Cika akan kasih bintang 3 Dan kalau sahabat nova suka video ini Maka jangan lupa untuk klik tombol like Subscribe Comment Komen apa saja seputar fashion and beauty Jangan lupa juga untuk share Ke teman-teman sahabat nova Kalau video ini sangat informatif Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya Dadah Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya Terima kasih.